Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ahmad Sinan, salam nice. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sepeda dari pabrikan Polygon. Sepeda yang akan kita bahas ini adalah sepeda yang berkategori urban ya teman-teman. Sepeda yang akan kita bahas kali ini teman-teman, yaitu Polygon Mini Velo Zeta 2. Sepeda ini memiliki dua varian warna, yaitu Black Brown dan Black Purple. Oke teman-teman, sebelum kita membahas sepeda ini, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terupdate dari channel Ahmad Sinan. Oke teman-teman, mari langsung saja kita bahas sepeda ini. Karena saya juga penasaran, seperpat apa saja yang ditempel di Polygon Mini Velo Zeta 2 ini. Handlebar menggunakan Entity Sport berbahan alloy dengan lebar 640 mm berdiameter 31,8 mm. Stem menggunakan Entity Sport berbahan alloy dengan panjang 45 mm dan mempunyai diameter 31,8 mm. Di bagian remnya menggunakan Tektro HDM275 Hydraulic Disc Brake dengan rotor 160 mm. Lanjut ke bagian framenya. Framenya menggunakan alloy AL6 Mini Velo frame 20 inci dan sudah tersedia baut untuk menambah carrier. Di bagian foreknya menggunakan alloy rigid dan sudah tersedia lubang baut jika rider ingin menambah fender. Seatpost menggunakan Entity Sport berbahan alloy dengan panjang 400 mm berdiameter 39 mm. Crank set menggunakan non-series berbahan alloy, single chainring dengan jumlah tit 48 tit. Sporket menggunakan simano CS HG500 10 speed dengan jumlah tit 11-34T. Sedangkan RD-nya menggunakan simano Tiagra 4700 dan rantai menggunakan KMC Z8.3. Di bagian shifter-nya menggunakan simano Tiagra 4700, 1x10 speed. Di bagian rims-nya menggunakan alloy double wall dengan jumlah hole 32 hole. Untuk masalah harga, sepeda ini dibanderol dengan harga 7 juta rupiah. Gimana teman-teman? Kalian ingin memiliki sepeda ini? Langsung saja datang ke outlet poligon terdekat di kota kalian. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan memberikan informasi kepada kalian semua tentang dunia sepeda. Ayo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang di dunia YouTube agar saya lebih bisa semangat lagi untuk memberikan informasi tentang sepeda terupdate di kota kendari. Jika ada saran atau tanggapan dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih dari saya. Salam Nice! Terima kasih telah menonton!